PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Demikian juga Allah sebutkan tentang Nabi Yunus AS. Beliau menyeru dalam kegelapan-kegelapan. Beliau berada dalam kegelapan perut ikan paus, berada dalam kegelapan malam, dan berada dalam kegelapan lautan. Maka Nabi Yunus kemudian mengatakan, Ya Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau, Ya Allah. Aku termasuk orang-orang yang berbuat dhalim. Maka apa kata Allah SWT? Kami pun mengabulkan doa Nabi Yunus AS. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Artinya apa? Keselamatan ini bukan hanya khusus kepada Nabi Yunus AS. Tetapi juga kepada kaum mu'minin. Allah sebutkan lagi tentang Zakaria. Tadkala dia melihat dirinya sudah tua dan istrinya dalam keadaan mandul. Namun hal ini tidak menjadikan Zakaria putus asa. Maka dia pun berdoa kepada Allah SWT. Yang artinya, Kami menyebutkan tentang rahmat kami terhadap hamba kami, Zakaria. Tadkala dia menyuruh robnya dengan suara yang lirih. Ya Allah, aku sudah sangat tua. Kemudian tulangku sudah lapuk. Dan rambutku sudah memutih seluruhnya. Akan tapi aku tidak pernah putus asa dari meminta kepada engkau, Ya Allah. Dia mengatakan, Ya Allah, istriku mandul. Dan aku sudah sangat tua. Akan tapi anugerahkanlah kepadaku seorang anak. Lihatlah Zakaria yang sudah dalam keadaan sangat tua. Isterinya mandul. Ternyata Allah kabulkan permintaan Zakaria AS. Dari sini, kita yakin bahawasnya terkadang. Doa melakukan berbagai macam keajaiban. Tinggal doa tersebut, Harus kita keluarkan dari hati yang tulus. Dengan penuh adab, Tadkala berdoa kepada Allah SWT. Dengan pengharapan kepada Allah SWT. Dengan yakin bahawasnya Allah maha mengabulkan segala doa. Oleh kerana Nabi SAW mengatakan, Berdoalah kalian kepada Allah. Dalam keadaan yakin bahawasnya Allah akan mengabulkan doa kalian. Dan ketahuilah bahawasnya, Barang siapa yang bangun tengah malam. Kemudian dibuka dengan solat malam. Kemudian berdoa kepada Allah SWT. Dengan hati yang tulus. Dengan penuh pengharapan. Dengan husnudhan kepada Allah SWT. Maka sulit untuk tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Imam Syafiq rahimahullah berkata, Janganlah engkau mengejek doa. Dan jangan kau meremehkan doa. Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan doa. Doa itu ibarat panah-panah yang dilepaskan di tengah malam. Tidak akan meleset. Pasti suatu saat akan mengena. Tetapi waktu untuk mengena itu butuh waktu. Oleh kerana seorang tadkala berdoa di malam hari, yakinlah pasti suatu saat akan dikabulkan oleh Allah SWT. Cepat atau lambat, Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya.